halo halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sekarang hari Rabu sore gue bikin video ini jam 4 lewat 45 menit atau jam 5 kurang 15 menit kita baru pelangurah sini kalian bisa lihat ini bersih Alhamdulillah 123 ini kolam udah keisi tinggal 4 kolam lagi lagi di isi air kemungkinan selesai isi air komentar Maghrib lah karena satu kolam ini 30 menit untuk isi air full sampai keluar dari lubang pembuangan jadi Alhamdulillah ini sudah selesai kulas total kenapa ini dikulas total karena ini lumutnya banyak banget nanti gue sepil yang masih ada lumutnya belum kita kulas karena kenapa karena full outdoor nah ini udah kita pasang paranet ini satu paranet ini juga satu yang tengah kenapa nggak dipasang jadi yang tengah kenapa nggak dipasang jadi gue pengen nanti di tengah ini gue mau tanam-tanaman jadi yang disana tuh kan ada pohon jambu pohon jambu itu udah berbuah dua kali buahnya lebat banget Alhamdulillah bisa kita bagi-bagi ke tetangga banyak banget kita kasihin sebenarnya kalau dijual juga bisa dapat 20 kilo satu pohon ini minimal 20 sampai 50 kilo tapi nggak mau gue jual ngapain apa dari ikan Jepang juga udah Alhamdulillah jadi cuma buat apa variasi aja lah nah itu ada pohon belimbing juga mau gue tanam di sini kenapa karena di pot itu dia udah berbuah tapi rontok mulu jadi gue mau ditaruh sini nanti dia ke atas jadi biar rimbun lah kayak gitu nah ini topiknya apa mau bikin video ini jadi gue mau ngebreed lagi aku mau sepil indukannya akan kita breeding jadi nggak usah lama-lama kita langsung ke videonya nah ini yang tadi gua bilang mana yang banyak lumutnya ini bisa dilihat ya nih lumutnya banyak banget jadi ini setiap hari sebenarnya gua bersihin lumutnya gua sifon juga pakai selang tuh dasarnya sifonnya gua sifon tapi lumutnya nggak kira-kira banyak banget tuh sampai nggak kelihatan dasarnya juga tuh ini juga sama ini ikannya banyak tuh ini tebar padat tuh liatin buihnya banyak artinya ikan tebar padat kurangan oksigen jadi makanya ini kenapa kita pasang paranet karena kita udah nyerah jadi banyak banget lumutnya yang nggak kira-kira jadi gue udah nyerah nggak nggak sanggup lagi lah kalau misalnya lumutnya banyak banget nih lumut nih nah ini juga lumut tuh aneh nih lumut nih kita angkat ya nih nah ini lumutnya banyak banget makanya kita udah pasang paranet ini 9 meter kali 1 kali 2 meter yang ini 6 kali 2 nah ini juga sama tuh jadi yang dua kolam ini nggak dipasang nggak nggak nyampe sini karena kan ada pohon jambu atau pohon jambunya banyak banget buahnya udah kita panen udah kita bagi-bagi Alhamdulillah terus yang ini dua enggak terlalu panas karena ada pohon jambu sama woi ini patah keberatan tuh bener kan patah tuh saking keberatannya ah oh keberatan ah patah pantesan ini layu pohonnya eh jambunya jadi ini tinggal 4 kolam lagi ah 1 2 3 4 ini ikan-ikannya tuh ada di baskom kita biarkan dulu dan ini besok lah jadi Alhamdulillah udah kita siapin indukan yang akan kita beri di nggak mana pengen lihat nih gua sepil ikannya ya aneh jadi Alhamdulillah ikan indukannya tuh gua siapin disini aneh nah ini aneh jadi gua mau ngebreed barongsai sama HM HM barongsai nya ada ada HM barongsai nya mana ini nih HM barongsai nya nah ini aneh HM barongsai nya ini HM barongsai nya udah kita breeding ah pimelnya ada di farm atas anakannya tuh banyak banget ah ini baru satu kali breeding ah nih tuh belum kita breeding lagi Alhamdulillah tapi udah full telur lagi ah tuh nih pimelannya jadi kalau HM barongsai kita bener-bener pure proses dari awal jadi dari pertama larian mutasi Galaxy multi-color terus ada yang mendekati warna barongsai kita breeding lagi sekali banyak sampahannya dua kali tiga kali nah ini yang ketiga kali ya jadi kalau kalau misalnya kalian tanya ah genetik barong genetik HM barongsai beli dimana ini pure dari Galaxy ku Indonesia kita proses dari awal jadi kita istirahat bener-bener sama kayak barongsai pelakat ini yang kita proses bener-bener dari awal di farm petani rekanan waktu itu adisi hari jadi bener-bener kita enggak beli indukannya dari luar jadi beberapa hasil dari farm sendirinya HM barang saya juga sama dikau ini anakannya ada di farm atas satu atus di sana juga ada satu kolam lagi tuh yang yang kita gabung jadi Alhamdulillah kita tinggal nunggu panennya aja Insya Allah ini panenannya eh kerijikannya enggak terlalu banyak Kenapa karena ini udah tiga kali proses ah jadi Alhamdulillah udah enak lah nah ini indukannya akan kita breeding ah nih tuh full telur udah gendut banget nih tuh satu udah gendut-gendut banget dua ini Pimelnya A3 ini Pimel HM nya ini juga sama tuh Pimel HM nya ini nah ini Pimel barongsai ya pelakat barongsai nya jadi eh multinya kenapa nggak di breeding ah multi-breeding ada tenang aja jadi kalau kalian tanya ah multinya kenapa nggak di breeding lagi ada multinya kita udah panen ah tapi kita eh udah udah sebagian udah kita jual jadi kita nyimpen buat indukan aja jadi multi kemarin kita cetak banyak Alhamdulillah karena permintaan multi lagi banyak banget sedangkan gue nyetak barongsai jadi barongsai kita breeding enggak terlalu banyak kita fokus ke pelakat multi-color lagi jadi kalau di sini kita nyetak sesuai keinginan kalian jadi bener-bener nah ini multi-color aneh kalau kalian tanya multi-color mana ini multi-color aneh kita mau breeding lagi nih tuh bener-bener multi-color masih ada genetiknya sampai sekarang tenang aja jadi kita bener-bener breeding itu sesuai permintaan kalian bukan sesuai kemauan gua kalau gue nyetak itu bukan sesuai keinginan tapi sesuai kemauan nah ini Hai yang kalian pengen aneh ini sesuai dengan permintaan kalian juga ini apa ini FCCP Vietnam yang kalian minta beli ini udah gue turutin aneh nah ini anakannya tuh atau kelihatan nggak nih ini anak-anakannya ini suaranya ada mesin atau lagi ngisi air kolam tadi nah ini indukannya nih tuh ini ada kutu airnya ini ada 1234 ada empat yang satunya ini dua induk jadi satu kenapa karena anakannya nggak banyak ini ah yang FCCP yang disini nih kalau yang ini ada indukannya semua anakannya lumayan banyak ini yang dua apa dua induk jadi satu karena anakannya nggak banyak sedikit jadi kita gabung aja tuh ini sama tuh ini juga sama nih nah kelihatan ya anakannya tuh kecil-kecil banget ini juga sama ada anakannya ini yang barongsai dua ini aneh 12 ini barongsai Pak HM gua lupa karena indukannya udah diangkat jadi eh udah lupa indukannya nah ini jantannya mau pakai yang mana kita jantan HM ada di sini aneh ada di kolam pembesaran jadi HM itu kita enggak diangkat tak indukannya jadi bener-bener masih ada sama lubuk apa masih apa masih nyatu sama si burayak ya tuh ini juga sama ini mah kemarin kita habis nguras ini jadi kita biarin masih di sini belum dirapiin tuh ini baru dikuras kemarin jadi Alhamdulillah kemarin yang kita nguras eh lumayan jadi kalaupun kita ngehandle sendiri ah sebenarnya bisa yang penting kalian bisa ngatur waktunya aja jadi waktunya itu gimana maksudnya jadi gini ah misal seminggu kan ada tujuh hari nah kalian tinggal lihat aja jadi misalnya ini satu hari nih plan ini area depan ini satu hari terus area kedua dua hari Selasa yang sana terus hari ketiga nguras toples hari keempat nguras nguras yang ini hari kelima nguras yang di perak apa rak botol sana tinggal puterin aja kayak gitu terus jadi yang penting bisa ngatur waktunya aja kayak gitu nah itu yang gue maksud yang penting sangat waktu nah ini ini HM ini anak indukannya udah kita ambil kemarin udah kita kirim jadi kemarin ada yang mesen indukan yang masih jaga burayak pengen yang udah siap kawin tapi jantannya yang udah gagal kawin biar enggak makan telur biar enggak gagal kawin nah ini anakannya banyak jantannya udah kita kirim ada yang request minta indukannya nah ini aneh ini HM tuh sama masih ada burayaknya jadi ini akan kita ambil untuk kita reading lagi jadi kalau kalian tanya emang enggak masa nggak papa habis jaga burayak langsung dikawin lagi nggak papa yang penting kuncinya satu kalau misalnya burayaknya udah usia hampir dua minggu nggak papa diambil kawin lagi karena kan dia udah apa selesai jaga burayak artinya udah apa udah bisa dikawin lagi lah kayak gitu nah ini juga sama burayaknya banyak tuh anakannya banyak tuh kalian lihat ya nih kelihatan kan kalau tadi kan gelap tuh kalau tangan kebawah itu kelihatan burayaknya banyak ini HMA nih ini mau di breeding lagi ya breeding tetap jadi kalau kalian tanya ah kenapa breeding HM terus karena permintaannya banyak Kak Alhamdulillah jadi kalau kalian tanya kenapa enggak ngebreed yang jenis lain ada jenis lain FCCP terus emu pelakat multi mana pengen lihat nah ini ah pelakat multi di bawah pelakat multi ada di bawah tenang aja nah tuh ah nah ini ah kita Zoom ya nih tuh jadi kalau kalian tanya ah masih ada jenis yang lain ada tapi kita nggak banyak lah tuh masih ada nih barongsai anakannya banyak banget aku barongsai tuh kalau kalian pengen lubukan ah mau jual mau beli perlubuk boleh nggak boleh ah mau beli per seribu ekor boleh nggak umuran satu bulanan boleh yang udah makan cacing kalian tinggal rawat satu bulan terus taruh terus botolin habis itu gedein cuan dah bisa jadi di sistem disini ada yang jual perlubuk ada jual burayak per seribu ekor ya jadi per seribu ekor itu kalian burayaknya nanti dapat di umur satu bulanan udah bisa makan cacing kalian taruh kolam terus gedein sebentar habis itu botolin cuan dah pokoknya bebas kalian mau jual beli lubukan atau beli per seribu ekor alburayaknya yang umur satu bulan makan cacing paling paling kalau dikirim lewat kip atau kereta yang sehari sampai jadi biar aman jadi nggak masalah kalian tinggal pilih aja nah ini juga sama ini yang gede-gede kalau yang ini ada burayaknya nih kita lupa nih jenis siapa nah ini ini pelakat ini pelakat atau HMA ini pelakat tak kalau yang ini sama ini juga itu pelakat jadi yang HM enggak HM berarti udah kita angkat lah cuman gua lupa berarti jadi HM udah kita angkat sebenarnya ini baru cuman ada dua tuh masih kurang yang lainnya udah banyak banget yang kita kirim ma indukan indukan karena banyak yang mesen jadi Alhamdulillah lumayan lah eh permintaannya yang di sini kalau nggak salah ini ada indukan indukan HM tuh ini mau kita pakai Nah kita skip dulu ya nanti selesai settingan baru kita videoin lagi nah ini udah selesai ya untuk proses pemilihan induknya ini jantan-jantannya Alhamdulillah udah enak banget tak ada yang udah kawin satu kali dua kali ada juga yang kawin tiga kali tapi yang ini rata-rata dua kali semua karena oh ini salah ini female jadi ini Alhamdulillah udah selesai proses pemilihan induk jadi kita ngebreednya itu satu siklus misalnya kita breeding HM dulu nih Nah kuota HM udah terpenuhi baru kita ngebreed barongsai barongsai udah terpenuhi baru kita ngebreed multi terus dan seterusnya tapi kita main di jenis enggak banyak Kak FCCP kita main untuk di jenis merah sama kuning terus HM multi color HM barongsai sama pelakat itu pelakat barongsai pelakat multi terus pelakat eh apa yang penting jenis koila jadi enggak jenis yang banyak-banyak yang dicari solid kita nggak main lah jadi kita sesuai permintaan nah pertanyaannya gimana cara jualnya ikan sebanyak ini enggak dijual sama seller ada kita jual partayan juga tapi kuotanya enggak banyak untuk partayan seller kenapa karena kita semuanya ikan sortiran Nah kalau kalian lihat itu udah kosong dua rak itu udah enggak ada ikannya tinggal segini aja karena permintaan seller itu kita jualnya benar-benar sesuai ikan jadi sebelum kita kirim kita videoin kalau nggak cocok nggak usah di transfer kalau misalnya cocok kita kirim kenapa karena kita pengen cari berkahnya kalau misalnya kalian tanya A kenapa enggak jual sampelnya aja banyak yang jual sampel bagus datangnya hancur banyak gue juga pernah beberapa jadi korban atau kalau kalian tanya kalau kalian seller baru pasti kalian cari partayannya online di grup ya cari partayan jenis X jenis A jenis B pasti yang dikirim sampelnya bagus Nah belum tentu yang dikirim semuanya bagus nah pasti ada aja yang jeleknya atau yang standarnya atau yang biasanya istilah kata kasar gini mendingan gua jual yang bagusnya sendiri dapat untung banyak daripada gua kasih ke lu Nah gitu apalagi kalau yang mikirnya kayak gitu jadi bodo amat seller mau untung mau rugi yang penting ikan gua keluar nah kasarnya kayak gitu aja di gua enggak mau seperti itu makanya Alhamdulillah kemarin ada yang beli partayan pun gua kirim ikannya ngederet yang penting ikannya sebelum dikirim gua video in semua ada Alhamdulillah ikannya udah terkirim semua tinggal sedikit untuk partayan karena semuanya pun sortiran semua Nah ini Alhamdulillah udah selesai ikan-ikannya ini ah gua mau setting dulu ya nanti kita udah settingan baru kita videoin lagi ya nih Nah ini udah selesai Alhamdulillah proses penjodohannya jadi media perkawinannya kita pakai baskom kalau masih akan tanya ah baskomnya ukuran berapa ini lem diameternya sekitar 20 cm ya jadi baskomnya sedia meter 20 cm tingginya itu kalau tingginya itu segini aneh tuh segini ya tingginya tuh paling tingginya 10 cm aja ini ya Jadi kalau tinggi airnya enggak usah tinggi-tinggi tuh 11 ini aja nih satu baris kelapa satu baris leher ini aja tuh jadi ini full tuh ini kan ikannya kalau atanya kalau misalnya mau musuhkan kualitas gimana langsung ke WhatsApp pokoknya kalau pengen nyetak barongsai ataupun pelakat multi color ini pelakat multinya kita juga punya ini juga barongsai kita ready a kualitas kuta-kuta makan pokoknya pokoknya gua sering bilang buat kalian kalau kalian nyetakan cupang jangan cari kualitas kuantitas jangan kalian nyetak 10 pasang 20 pasang kalau enggak ada kualitasnya mendingan buang mendingan buang nggak usah ngebreed jadi capek doang nanti kalau misalnya hanya panen kalian nanti panen enggak ada hasilnya capek doang jadi banyak banget yang wa gua mau jual up dong hasil panenannya pas gua minta A coba kirim video fotonya biar nanti saya bantu pasarin ke seller saya ternyata enggak masuk barangnya jadi eh apa pengutamakan saya padahal beli ini a murah tapi masih cetak kayak gitu jadi sehapah banyak juga yang murah tapi yang kualitas tapi apa kalian harus paham yang mana ada kualitas pasti ada harga Nah kalau misalnya kalian ah saya pengen beli yang kualitas seperti ini tapi sulit ah harga apa harganya belum terjangkau gampang nggak usah pusing gue udah bilang buat kalian kalau kalian nyetak KM kayak gini kualitas settingan dari Galaxy koin Indonesia nggak usah pusing gue udah sering bilang berkali-kali nggak usah pusing dana pelajar juga bisa beli kayak gini harga promo dimana di Instagram Galaxy underscore koin underscore Indonesia aknya dua yang belakang ya jadi Galaxy ada skor koin sering sekalian tinggal cek aja disitu banyak banget orang yang udah nge-deal yang udah pada panen hasilnya cuan juga banyak banget kemarin ada yang lapor barongsai udah panen umuran empat bulan jadi rusak ekor modalnya cuman cepe untungnya udah 10 kali lipat lebih jadi buat kalian nggak usah pusing lagi ya udah segitu aja lah video kita kali ini jadi buat kalian nggak usah pusing-pusing cetak yang kualitas kalau nggak punya duit untuk beli yang kualitas top harganya satu jutaan langsung ke Instagram aja kalau kalian pengen yang pasti yang kualitas langsung beli di Galaxy koin Indonesia siapa cepet dia dapat untuk promo jadi sekian dulu video ketika ini wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh